Jumat GMS yang saya sangat kasihi, kita akan mengadakan KKR di Jumat Agung ini. Saya mendapatkan dorongan dari Roh Kudus untuk menamakan Jumat Agung ini sebagai acara kesembuhan dan keselamatan atau healing and salvation. Bukankah Jumat Agung bicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus Yesaya 53 karena dosa kita yang ditanggungnya dan penyakit kita yang dipikulnya. Saya ajak kita semuanya untuk memberitakan Injil secara sengaja. Ya, amanat agung bunyinya begini, pergi, beritakanlah. Lalu Tuhan Yesus suruh kita untuk mencari domba yang tersesat satu itu, mungkin ada di rumah Anda atau sekeliling Anda. Bukan hanya berhenti sampai keselamatan, Tuhan berkata, sembuhkan mereka yang sakit, bangkitkan yang mati, tahirkan yang kusta. Dan beritahukan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Tugas kita hanyalah taat. Setiap ibadah nanti saya akan berkotba dari perikub Injil yang berbeda-beda tentang sebuah atau suatu mujizat Kristus. Lalu saya akan jabarkan dengan singkat dan sederhana agar setiap jiwa yang membutuhkan, mereka yang sakit dan mereka yang telah mundur dari Tuhan, apalagi mereka yang belum kenal Kristus, akan dijama di setiap ibadah kita Jumat Agung ini. Formulir baptisan semua sudah disediakan. Responi, saya dapat mimpi, dalam formulir baptisan itu terisi nama-nama orang-orang yang Anda pedulikan dan doakan. Mari kita selamatkan keluarga dan teman-teman kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.